Nggak ingat sama beliau, seperti tadi pejuang, anak-anak saya saya ingat nanya, kenapa kalau yang lain ada namanya, kenapa kok yang ini tidak ada, apa yang saya bilang? Karena dia secara lahir batin bersedia untuk memerdekakan Republik kita. Ini Bapak Pas Pampres, ingat tugas Anda, mana dia Pas Pampres, Pampas Pres, iyalah. Pak, jangan hanya karena apa, memang-memang menjaga Presiden Bapak Pres, saya tahu saya juga dijaga, tapi kan ada ukurannya, iling, ini bukan penjajah, ini rakyat Indonesia. Jadi, keyakinan bahwa kebenaran lah pasti menang, itu siapa sih yang ngejari? Ya beliau-beliau ini, sampai teguh karena tahu kita dijajak, harus di kalahkan. Kalian berani apa tidak? Eh iyalah, masa pemilu aja dibuat ajang tarik-menarik? Ya enggak lah, udahlah, bebaskan yang namanya rakyat untuk bisa memilih pemimpinnya dengan baik, dengan arif dan bijaksana. Jangan hanya di, di apa namanya itu ya, didorong-dorong, disuruh-suruh, udah dengan intimidasi lah, dengan kekerasan lah. Aduh, sudah lah, tolong deh, itu maaf, beribu maaf. Toh order baru akhirnya juga jatuh, gitu loh. Hai, gimana toyo? Apa artinya? Bahwa kekuasaan itu tidak langgang, yang langgang itu rakyat loh. Karena apa? Siapa yang bikin rakyat? Allah subhanahu wa ta'ala, diturunkanlah manusia ke dunia. Jangan lupa untuk apa, antara lain kalian itu kan menjadi apa? Bangsa-bangsa yang makanya beraneka ragam, tapi satu jua. Apa coba? Jangan lupa loh. Sehingga para pejuang kemerdekaan dan para pendiri bangsa itu, mereka berani utuh mengorbankan diri. Kalau dulu saya diajari bapak saya, makanya kenapa saya selalu bilang merdeka. Kalau dulu bilangnya apa? Menurut saya gagah perkasa. Kalau ketemu, katanya dulu tuh manggilnya bung, bung, bung ini, bung itu. Bilangnya apa? Merdeka. Nanti jawabnya apa? Atau mati. Bukannya apa? Lebih baik mati daripada tidak merdeka. Begitu loh sasantinya. Ayo kalian yang menjadi tentara Republik Indonesia. Begitu juga kepolisian. Netral. Awas ya kalau tidak. Ya loh. Loh saya ini orangnya kayaknya kalem. Itu, itu si opa tuh. Itu polisi dia. Hilang sama polisi dong. Jangan dong rakyat disakiti atau apa. Hanya karena dia memilih yang lain daripada kehendak. Ayo opa. Ngapain situ di? Opa namanya? Bantimpres. Hah. Ngomong. Tuh pada diketawain iyalah. Kalau situ pedi perjuangan. Kalau bukannya jangan. Ya jadi mereka tuh sampai seperti Sopo ya. Yang kapal terbang pertama ku Sopo yang jatuh. Pembentukan kak. Tunggu dulu. Kapan itu kan kita belum yang permulaan itu TNI itu kan. Tentu kan dari Laskar dibikin jadi dari apa untuk yang bisa gampang kan Angkatan Darat. Tapi setelah itu kan aduh hal yang perdana ku Suma apa ya. Apa Adi Sucipto ya. Mana yang duluan? Eh? Sopo. Yang sampai jatuh itu loh. Adi Sucipto. Loh iya kok gak pernah mikir loh ya. Itu benarnya kan jenderal loh. Jenderal penuh. Saya ini kenapa bisa gini. Saya ini pernah paski braka. Jadi saya ngerti gitu. Cara hormat tuh gimana. Jadi jangan deh kalau saya lihat. Ah ini prajurit tuh pra melempem gitu. Aduh. Ini ngunuh baik saya. Berjuang, bermodalkan semangat, keberanian, visi masa depan. Lalu apa? Ya itu. Kesatu paduan dengan rakyat. Nah hasilnya aja untuk Indonesia luar biasa loh. Makanya beliau ini dijatuhkan loh. Hasilnya bukan hanya Indonesia merdeka. Namun benih-benih semangat anti-imperialisme dan kolonialisme menjadi apa? Menjadi terus ditahan. Tidak bisa lagi. Karena apa? Kita yang mengadakan. Ini kan hebat ya. Negara-negara terjajah. Dalam sebuah konferensi Asia Afrika yang gaungnya sampai hari ini masih ada. Dan gerakan non-blok. Inilah tinta emas sejarah kepemimpinan Indonesia bagi dunia. Bukan saya ini lalu. Ya terang aja Bung Karno Bapak saya. Gitu. Banyak kan yang bilang banyak. Oh ibu ya terang aja. Belain Bung Karno. Memangnya saya mesti ngaku. Bapak saya Pak Badu kah. Pak Sopo ya memang Bung Karno Bapak saya. Tapi dia pemimpin saya. Dia mentor saya. Kalau lihat tadi seperti itu. Bayangkan kalian. Bung Karno ketika tahun 50. Kembali kemerdekaan. Ada di kita lagi. Itu yang sampai penuh gitu. Adalah apa? Rakyat mengelu-elukan. Karena tahu bahwa kita merdeka penuh. Kalian sekarang sekali lagi rakyat mau dibegitukan. No. 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 Saya udah ngomong berapa? Tiga kali. Apa artinya? Saya serius loh. Saya serius loh. Silahkan memilih yang benar. Supaya dicintai oleh rakyat. Jadi jangan alasan. Aduh saya sampai mikir. Oh ya kalau ini kan sebetulnya dimenangkannya oleh si sukarelawan. Emangnya sukarelawan itu datang ke KPU. Saya loh ketua umum yang nyata, yang neken. Siapa yang bakal calon? Gitu loh. Tolong ingat deh. Kecuali kalau ada untuk presiden sama WAPRES itu independen. Kan gak laku. Alah mudah jangan di rakyat, jangan dibodohi lah. Selamat menikmati.